Intro Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel youtube Mama, Papa Kaiden Selamat pagi dari Spanyol Ini aku habis antar Kaiden Sekolah langsung meluncur ke supermarket Yang di dekat sekolah Kaiden Untuk belanja keperluan masak hari ini Aku beli telur, beli roti, beli tomat Beli tomatnya satu doang guys Karena aku juga punya satu lagi di rumah Karena lusa kita mau belanja mingguan Jadi ini belanjanya yang seperlunya aja Permen untuk suamiku Ini apa ya, nasi ini apa ya Kacang-kacangan gitu ya guys Ada kacang goreng juga Biasanya suamiku suka ngemil Daun bawang Dan kol Terus juga ini selada iceberg Itu aja sih belanjanya Mama Kaiden Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Jadi kemarin itu Aku kan udah merasa gak enak badan guys Dan sorenya itu bener-bener langsung drop Kayak aku langsung merasa badanku itu panas dingin Aku langsung rebahan di kamar Dan badan aku itu sakit-sakit Malamnya itu kayak badan itu berasa digebukin seorang sekampung Sakit-sakit banget Bahkan sampai kuping aku ini telinganya ini Kayak ada yang nusuk-nusuk gitu loh guys Oh my God Aku bener-bener gak bangun Semalam dari sore kemarin dari tempat tidur Terus setelah minum obat Ibu Proven Yang lebih kuat gitu dibandingkan paracetamol Aku udah merasa lebih baik sekarang Meskipun ini nganter Kaiden pergi sekolah Masih rada-rada pusing dan lemas Dan aku liat di kelas Kaiden pun sedikit banget yang masuk sekolah guys Tapi udah emang Udah dari tiga hari yang lalu itu aku Aku kan biasanya perpisahan sama Kaiden itu agak lama Seperti biasa nyeramahin Kaiden dulu Pesan-pesan gitu lebih tepatnya Berperilaku yang baik nak Makan yang banyak Pokoknya semuanya itu aku bilangin Terus salim Cium sana-sini pelukan Jadi di waktu yang sedikit itu Saat kita bisa perpisahan sama anak Itu aku ngeliat anak-anak yang masuk kok sedikit banget Sepertinya sih pada sakit guys Karena memang ini lagi musim sakit Cuaca yang gak jelas Apalagi kemarin juga angin itu kenceng banget teman-teman Ini halaman rumah kita itu berantakan banget Sampai kursi-kursi Di halaman di luar itu sampai Udah gak di tempatnya lagi guys Terbang kemana-mana Gitu teman-teman Ini Mama Kaiden mau beresin belanjaan dulu Terus mau sarapan Terus mau minum obat lagi guys Biar Biar Sembuhnya itu benar-benar sembuh total gitu Gak setengah-setengah Jadi obatnya tetap terus dilanjutin Yang udah gitu ditambah aku juga batuk Terus apalagi ya Itu dia guys Badan itu panas dingin Badan itu panas Tapi aku punya kedinginan Gitu Oke Ini sayur-sayurannya Mau Mama Kaiden masukin ke kulkas dulu Jadi rencananya nanti malam Mama Kaiden mau masak Tongseng sapi guys Tongseng daging sapi Karena udah lama Karena aku udah lama gak bikin itu Apa sih itu Aku inget banget pas waktu Tiap kali aku Masak tongseng Suamiku bilang Ini enak banget Mama enak banget Apalagi kan kita lagi Kayak gini-gini guys Kurang-kurang sehat Tokonya apalagi musim dingin Yang berkuah-kuah Panas itu Sangat dicari banget Menu-menu kayak gitu guys Kalau aku sih Pengennya bakso Cuman aduh Males banget bikin bakso Atau apalagi ya Empe-empe Terus Pokoknya yang seger-seger Kayaknya Mama Kaiden Mau bikin teh dulu Teman-teman Nah guys teman-teman Ada yang komen Mengenai video kemarin Yang aku bilang Kunci mobil ini tuh Kebawa sama suamiku Jadi kemarin itu Di rumah kita Cuman ada mobil yang besar ini Yang Volkswagen Transporter Terus Mama Kaiden Emang gak ada kunci cadangan Ada guys Pas beli mobil Jadi mobil ini kan kita beli itu 10 tahun yang lalu Di akhir 2014 Jadi sekitar 3 tahun 2-3 tahun yang lalu Kuncinya ini tuh rusak Kunci utamanya Karena ini kan mobil kerja Jadi selalu dipakai karyawan Mana kemana namanya Karyawan itu Sangat-sangat tidak Apa ya Take care gitu Sama mobil Gak ada dirawat Atau Atau Makinya baik-baik gitu Mereka pokoknya yang cepat aja Terus saat itu kuncinya rusak Patah Terus boton Boton kan tadinya Tombol-tombol ini tuh udah pada rusak gitu Udah pada Bolong-bolong gitu loh teman-teman Terus saat mau beli mobil ini juga Kalau di Spanyol Biasanya kita ditawarkan Ini mau kunci syrupnya Fungsinya sama Seperti kunci utama Atau hanya untuk buka pintu Dan Nyalain mesin aja Tapi gak bisa Tombol-tombol ini Gak berfungsi gitu Kata suamiku Yaudah disamain aja gitu Terus inilah guys Kita seudah Tiga tahun terakhir Semenjak kunci utamanya Itu rusak Kita pakai kunci cadangan Jadi kita cuma punya Satu-satunya Untuk mobil yang besar Kalau mobil suamiku yang kecil Sama mobil aku itu Masih ada dua kuncinya Alhamdulillah Masih Belum ada yang rusak Karena memang hanya kita yang pakai Bukan pakai karyawan Jadi kita lebih take care gitu Tapi ini dia ya Mobil yang selalu pakai karyawan Dan yang di beberapa bulan terakhir ini Selalu ada sama kita Itu dia Dia kuncinya gak ada kunci syrup Cuma ini doang Satu-satunya yang kemarin Kebawa sama suamiku Gitu teman-teman Oke guys Semoga menjawab pertanyaan Oke teman-teman Mama Kaiden udah selesai sarapan Ini tinggal ngabisin tehnya Tinggal Seperempat Gelas Terus sekarang Mama Kaiden akan Lupa pakai mic Nah oke Sekarang lebih baik suaranya Sekarang mau minum obat Ini aku udah nuangin Air putih gitu Terus kita Minum obat Ini adalah ibuprofen Yang 400 doang sih guys 400 miligram Karena kalau kita mau beli Yang beli atas 500 gram Itu kita membutuhkan Surat Resep dokter Dulu sebelum-sebelum covid Kita bisa beli yang 600 gram Cuman Setelah itu kita Cuman bisa yang 400 gram Ini adalah Ibuprofen yang menjijikan Karena Dia tuh rasanya Kayak air Terus teman-teman ambil 1 sendok teh Balsam Terus dilarutin Nah itu rasanya guys Dia ada min-minnya Mentol-mentolnya gitu Dan aromanya itu aroma balsam Gitu Pas aku dimana ya Tadi hp aku bunyi kayaknya Terus juga Sambil nunggu ini larut Serbuk-serbuknya tadi Kita akan Testensi dulu Jadi Pas waktu aku sepedahan Ngerjain tugas Sekolah Kayden Kalau teman-teman ingat aku Kita itu naik gunung Bukit gitu Teman-teman ada yang bilang Wah mama Kayden kenapa itu Mama Kayden darah rendah ya Emang betul guys Aku itu punya Darah rendah selalu Dalam hidup aku Selalu darah rendah Gak tau kenapa Sampai akhirnya Pas waktu aku hamil Kayden Sampai dikasih obat khusus Sama dokter Untuk bisa Menstabilkan Tekanan darahku Yang selalu rendah Kita pasang dulu Baterainya Karena ini kan jarang-jarang Dipakai Biasanya kalau habis dipakai Kita lepas baterainya guys Biar gak rusak Karena kan kadang Dia sampai Keratan gitu kan Disininya Dia harusnya Tangan kanan Atau tangan kiri sih Disini sih gak ada pilihan Mau tangan kanan Atau tangan kiri guys Oke guys Aku gak akan bicara Karena kan gak bisa bicara Kalau lagi Ukur tensi Kita mulai Bisa ngelang-ngelang Satu, dua, tiga Hmm normal Ini aku yang di umur hijau Nomor dua Biasanya tuh Aku selalu Di paling bawah sini Ini guys 15 per 82 Jadi tadi aku tuh ngomong Tapi ini mikrofonnya Ternyata ini sweater Guys Guys aku mau bikin Tomyam creamy lagi Untuk aku makan siang Karena dia cepet Dan enak banget Tapi kali ini Mama Kaiden Mau nambahin Mie Kalau marah Kan aku cuma pakai Udang Dan jamur doang Sekali ini Aku akan nambahin Mie Dan juga telur Kayaknya lengkap banget Sekipun ini jadi Tomyam ngarang Karena Karena nambahin Topping-topping Yang gak seharusnya Tomyam itu Seperti itu Cuman yaudah gak masalah Gitu Ini gimana sih Dalam tekotnya Nah teman-teman Ini dia udah jadi Tomyamnya Ala Mama Kaiden Ditambahin telur Dan juga Mie Ini tuh wanginya Ampun-ampunan guys Aku aja nih Yang lagi flu Ini tuh bisa merasakan Betapa nikmannya Harumnya Wangi Tomyam ini Selamat makan Oke teman-teman Mama Kaiden sudah kembali di japur Tadi sore udah jemput Kaiden Terus langsung Kasih Kaiden cemilan sore Nah ini kita mempunyai Sedikit masalah Karena Kaiden cemilan sore Yaitu Donut kentang Dan Kaiden menghabiskan Dua Butir Dua buah Dua buah Donut kentang Yang dimana Donut itu Menyangin banget guys Rencananya itu Satu-satu sama aku Cuman aku lupa bilanginnya Aku taruh satu piring Aku sengaja Pengen bilang ke Kaiden Ini satu untuk Kaiden Satu untuk Mama Biar Kaiden tuh nanti malam Makannya enak Semangat gitu Yang kekenyangan Karena donut Tapi aku lupa Jadi Aku bilang Kaiden ini masih panas Jangan dimakan dulu Pas waktu aku udah selesai goreng Aku cuma sampai bilangin itu aja Karena aku tahu Kaiden gak akan langsung makan Terus yaudah aku biarin aja Dan aku mengerjain Hal lainnya yang di rumah Terus saat aku Selesai mengerjakan Suatu hal itu Aku lihat Donutnya udah tinggal setengah Yang dimana itu artinya Kaiden udah makan setengah Aku bilang Aku bilang Kaiden Mama lupa bilang Itu satu lagi untuk Mama Sebetulnya Ya Kata Kaiden Sambil melanjutkan Makan donatnya Jadi yaudah gak masalah sih Tapi ya itu Aku pingin itu Kaiden Lebih Banyak Ini kadang menjadi Apa ya Salah satu Ada aja Orang yang komen Padahal anaknya sendiri Yang makan donatnya Perhitungan banget Bukan masalah gitu Guys Parentingnya beda Gitu ya Kalau aku Aku lebih prefer Aku lebih pilih Lebih suka Anak itu makan Makanan lauk Sayuran Atau daging Yang lebih banyak Dibandingkan tepung-tepung Roti-roti Seperti itu Yang gak begitu Memberikan banyak Manfaat untuk dirinya Jadi aku pikir Aku lebih pingin Kaiden makan satu donat Terus abis itu bisa makan Satu piring Porsi dia gitu Dibandingkan Kaiden makan Dua donat Terus nanti Pas makan malam Itu hanya makan Setengah dari porsi Makan malamnya Gitu teman-teman Oke guys Ini mama Kaiden Udah nyiapin Daging-daging Yang udah aku potong Kecil-kecil Jadinya itu Dia sekecil-kecil ini Biar Sekali sendok itu Dapet beberapa Gitu Gak perlu yang Satu doang Terus nanti Waktu masaknya Juga lebih banyak Apa sayang Suamiku katanya Hari ini pulangnya Sedikit telat Karena ada Yang pengen diselesain Hari ini So yaudah Gak masalah Telatnya itu Telatnya satu jam Dibandingkan Jam waktu Pulang kerja normal Gak masalah Kata aku Yaudah selesain aja Yang harus kamu selesain Tanpa harus terburu-buru So Ini dia buh Ini dia juga Bumbu-bumbu Bahan-bahan Yang Mama Keiden Pakai Untuk bikin Tongseng dagingnya Juga udah Mama Keiden Siapin Disini Tinggal Bahan-bahan Pelengkap dari Tongsengnya Yang belum Tapi itu bisa Nanti aja Karena kan yang penting Kita harus Merebus Dagingnya Dengan kuah Dengan bumbu Ini Yang akan Mama Keiden Pakai Nanti Bumbu Pelengkap Bahan-bahan Pelengkapnya Yaitu adalah Daun Bawang Tomat Dan juga Kol Gitu guys Itu bisa kita potong Nanti saat Proses Perebusan Daging Aku akan Tunjukin Ke teman-teman Bahan-bahan Yang aku Pakai Untuk Bikin Tongseng Daging Ini dia Yang Mama Keiden Pakai Disini ada Merica Atau Lada Disini Aku pakai Sedikit Italian Herbs Ini Optional Kalau Enggak Masalah Enak Terus Disini Ada Kunyit Bubuk Kalau Teman-teman Ada Yang Fresh Semuanya Itu Jauh Lebih Baik Karena Aku Adanya Bubuk Yaudah Aku Pakai Bubuk Ini Aku Ada Kunyit Bubuk Ada Jahe Bubuk Ada Laos Bubuk Ada Ketumbar Bubuk Ada Kaldu Sapi Bubuk Ada Garam Ada Bawang Putih Ini Karena Aku Lebih Suka Pakai Apa Ini Ave Yana Ave Yana Itu Hazelnut Hazelnut Dibandingkan Kemiri Jadi Ini Aku Pakainya Hazelnut Meskipun Aku Punya Kemiri Teman-teman Di Kulkas Terus Ini Karena Aku Cuman Punya Dua Ternyata Dua Bawang Merah Sudah Kehabisan Out of my Control Aku Pikir Aku Punya Satu Pak Lagi Di Dalam Freezer Tapi Ternyata Tidak Ada Terus Setelah Aku Pikir Oh Iya Ternyata Aku Sudah Empat Bulan Pulang Dari Thailand Jadi Itu Sangat Wajar Sudah Abis Stok Bawang Merah Aku Jadi Aku Pakailah Setengah Dari Bawang Bombay Karena Bawang Bombay Merah Pun Aku Tidak Punya Di Rumah Oke Teman Teman Lanjut Disini Ada Serai Terus Serai Daun Jeruk Daun Salam Itu Aja Kalau Teman Teman Mau Tambahin Cabai Atau Apapun Itu Yang Bikin Pedas Silahkan Ini Karena Mama Keden Bikin Versi Enggak Pedas Jadi Ini Bahan Bahannya Ini Daging Ini Ada 600 Gram Daging Sapi Oke Langsung Aja Mama Kedua Haluskan Bahan Bahan Semua Ini Kecuali Ini Kedalam Blender Aku Akan Masak Pakai Panci Presto Seperti Biasa Biar Lebih Cepet Masak Biar Lebih Empuk Lebih Cepet Oke Guys Ini Dia Bumbunya Sudah Dihaluskan Langsung Aja Kita Tumis Jangan Lupa Kita Masukin Daun Daun Yang Tadi Nah Teman Teman Kalau Bumbunya Sudah Matang Kayak Gini Kita Masukin Daging Kita Masak Bersama Bumbu Sekarang Kita Tambahin Air Nah Seperti Ini Kurang Lebih Kita Tutup Oke Teman-teman Katanya Suamiku Sudah dalam Perjalanan Menuju Ke rumah Sekarang Aku mau Potong-potongin Sayurnya Aku juga Masak Nasi Ini Aku Mau Potongin Sayur-sayurnya Tadi Dia Daun Bawang Kol Dan Juga Tomat Untuk Menjadi Bahan-Bahan Pelengkap Dari Tongseng Daging Sapinya Ini Guys Nah Ini Dia Teman-teman Call Yang Kita Beli Tadi Nih Teman-teman Yang Minta Video Call Video Call Video Call Oke Teman-teman Ini Dia Tongseng Daging Bikinan Mama Kayden Udah Jadi Keliatannya Mantul Suamiku Sudah Pulang Sudah Tiba Di Rumah Dari Kerja Aku Juga Tadi Habis Potong Lemon Kalau Ada Yang Mau Pakai Lemon Dan Aku Taruh Di Meja Jadi Satu Mangkok Besar Gini Guys Kita Akan Makan Malem Ini Semakin Malem Aku Merasa Keadaan Aku Semakin Buruk Kenapa Ya Teman-teman Masih Menjadi Misteri Ada Teman-teman Yang Bisa Jelasin Kenapa Kalau Tiap Malem Kalau Udah Matahai Udah Tenggelam Kalau Kita Lagi Sakit Keadaan Sakitnya Itu Kayak Penyakitnya Lagi Bangun Kayak Lebih Parah Apalagi Lebih Kedemam Aku Tenggelam Penyakit Lain Tapi Kalau Kedemam Itu Kalau Udah Terbenam Matahari Itu Semakin Parah Gitu Guys Ini Aku Susah Banget Napas Pakai Hidung Harus Dibantu Pakai Mulut Terus Batuk Makin Jadi-jadi Kerongkongan Yang Sakit Terus Kepala Makin Pusing Karena Itu Dia Flu Yang Sangat Sangat Berat Itu Dia Guys Kita Akan Makan Malam Sekarang Dan Itu Oke Aku Akan Tuang Aku Nggak Tahu Sama Aku Maunya Berapa Banyak Dan Suamiku Itu Paling Nggak Suka Kalau Nasinya Itu Basah Guys Kena Kuah So Kita Usahakan Kuahnya Itu Kering Ini Adalah Hal Yang Aneh Kalau Kita Kan Di Indonesia Pengennya Nasinya Yang Yang Lembab Berkuah Tapi Kalau Suamiku Malah Kurang Suka Ini Yang Untuk Aku Aku Sukanya Yang Banjir Nah Kayak Gini Terus Kita Peras Kedan Kedan Mau pakai Lemon Mau pakai Lemon Nggak Duduk Yang Bener Nak Sinta Tebian Kedan Pencinta Lemon Jangan 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 lupa Teman-teman Kalau mau order Bawang Goreng Momsi Tinggal Klik Link yang ada di kotak deskripsi Dan aku juga mau pakai sambal guys bismillah udah bismillah pake sambal guys biar makin segar tapi ini sambalnya nggak banyak-banyak banget biar enggak tahu juga sih biar katakan kalau sakit itu enggak enak ini enak banget itu oke bukan tuh sama kuatnya mau pakai sambal juga enak sayang makan nasinya nasi sama dagingnya te pones a comer y es como que lo notas pero último hai 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 pedesnya pas ini menurut aku karena aku yang tadinya bener-bener dari pas waktu masak ini tuh aku bener-bener nggak merasa lapar sama sekali guys mungkin karena sakit ini enggak enak badan jadinya aku tuh kalau sakit pastinya langsung enggak nafsu makan sama sekali karena itu kalau misalnya aku sakit lima hari setujuh hari itu turun berat badan tuh langsung tiga sampai lima kilo gampang dengan gampang ya wat Uah! 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 Más aros! ¿Quieres más aros? Y dirán que se puede, pero que no meta pues igual ruedas de coche o electrodomésticos o cosas así. No, primero acaba esto y luego te echo más. Uah! 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 Esto, si! Y ya hay una cosa que le dice el señor y todas esas cosas así. Y hay un poco de color. Muy grande, mamá. ¿Qué va? Qué has de lado aишь that? Es aqui. Pero no! Es esta cuando está pasando. Es que no вообще. Esto también es muy caliente. Estupendo. Seguro a mí mismo ¡ya que es muy caliente! ¡Suscríbete a estajektón! Uah! Sampai jumpa di Indonesia dan ini semua Uff, si queda picante, si eh Ustia, chaval, vaya trozo, tío Ah Papá Mañana, mañana, que leo en tartan Es Muchisimo menos de la Tailandia Eh Ya, pero para mi es mucho, mamá Mucho, mucho es Tienes que hacerlo para mi Tienes que hacerlo para mi Tienes que hacerlo para mi Tienes que llegar Ya, ya lleva una semana Este curso no ha llegado, no? Tienes que llegar Muy buena, abad Un like Gracias Oke, teman-teman, itu aja Untuk vlog hari ini, terima kasih banyak teman-teman Que ikutin vlog mamá kebapak Kayden Meskipun mamá kebapak Kayden yang kurang sehat Masih yang kurang sehat, guys Nggak masalah Tapi alhamdulillah bisa beraktifitas Nggak seperti kemarin banget gitu semalem Abis ini Aku akan mau ngendong opet lagi sebelum tidur Sampai ketemu di vlog selanjutnya Jangan lupa subscribe Bye, yos! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax